Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Epa Jayantika. Pemirsa merebaknya penyakit mulut dan kuku PMK pada terenak di Bali sempat menyebabkan pengiriman babi keluar daerah dihentikan, namun kini pemerintah pusat telah memberikan izin ke pemerintah Provinsi Bali untuk kembali menjual atau mengirim babi keluar pulau dengan sejumlah persyaratan. Ketua Satgas Pendanganan Penyakit PMK Provinsi Bali Dewo Mada Indra mengatakan saat ini telah keluar surat edaran ESE yang mengatur lalu lintas hewan meskipun secara bersyarat. Baru babi yang boleh diperdagangkan keluar Bali, sedangkan untuk masuk semua hewan yang rentan PMK tidak boleh masuk ke Bali. Sekda Provinsi Bali ini menegaskan untuk mencegah merebaknya PMK ternak babi di Bali akan divaksin. Dari vaksinasi yang berjumlah 1 miliar dosis, 80 persennya akan dialokasikan ke Provinsi Bali. Alokasi vaksin babi untuk Bali tersebut sudah disesuaikan dengan jumlah populasi babi di Bali dan juga sudah dihitung ada yang mendapat 2 kali vaksin. Bahkan jika dirasa kurang, Bali juga dapat mengajukan tambahan vaksin lagi ke pusat. Dewa Indra menambahkan tidak semua babi akan divaksin karena herd immunity atau kekebalan kelompok sudah terbentuk ketika 80 persen dari populasi babi sudah divaksin. Dewa Indra menyampaikan untuk hewan yang bisa dikirim keluar daerah, pihaknya mengusahakan babi bisa diperdagangkan. Sebab hal itu sudah disetujui oleh Satgas PMK Pusat terlebih telah tercantum dalam SE. Salah satu syaratnya adalah ternak telah divaksin, termasuk keadaan ternak yang sehat dan kendaraan pengangkutnya juga dijaga kebersihan sesuai SOP yang ada. Disinggung pasar hewan, Dewa Indra menyebutkan belum dibuka sebab masih menunggu herd immunity sebanyak 80 persen. Winata Bali POS Pemirsa berita terkini bersama Minya Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV, Salam Indonesia.